Jumlah kasus penderita gizi buruk di Jambi setiap tahun mengalami penurunan, namun tercatat selama setahun ada 5 orang yang meninggal akibat gizi buruk. 4 tahun terakhir kasus gizi buruk di Provinsi Jambi cenderung menurun, namun angka gizi buruk di Jambi tahun ini masih cukup tinggi. Di tahun 2015, angka kematian gizi buruk tercatat 5 korban dari 95 kasus gizi buruk yang ada. Jumlah kematian ini sama pada tahun 2016, namun jumlah kasus gizi buruk menurun menjadi 84 kasus. Jumlah korban meninggal pada tahun 2017 menurun, menjadi 4 korban dengan laporan kasus gizi buruk sebanyak 85 kasus. Sementara di tahun 2018, kasus gizi buruk diprediksi menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pencegahan gizi buruk. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Oki Permana mengatakan, Penanganan kasus gizi buruk merupakan wuwenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Dalam penanganannya, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota memberikan bantuan kepada korban berupa bantuan suplemen. Bantuan ini berupa bantuan makanan dengan nilai 20 ribu rupiah per hari selama 3 bulan. Bantuan ini untuk memulihkan berat badan penderita gizi buruk. Secara garis besar, kasus gizi buruk tahun 2017 paling banyak terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Tercatat sebanyak 32 kasus dengan korban meninggal 3 orang. Pada posisi kedua adalah Kabupaten Tebo dengan 12 kasus gizi buruk dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1 orang. Dan posisi ketiga Kabupaten Sarolangun dengan 9 kasus gizi buruk. Dan terutama pada baduta di bawah 2 tahun karena anak di bawah 2 tahun merupakan masa pertumbuhan emas. Jadi kalau misalnya 0 sampai 2 tahun ini dia mengalami kekurangan gizi, ini akan berdampak terutama pada masalah kognitifnya. Kecerdasan ini bisa tidak optimal dibandingkan anak-anak yang gizinya baik.